Mbak, mbak, bisa munduran dikit gak, mbak? Bisa munduran dikit gak? Cantiknya kelewatan, masalah. Kegiatan mendaki ke puncak gunung sangat-sangat pelelakan. Bisa dibutuhkan persiapan baik fisik, mental, logistik, dan manajemen perjalanan dengan sangat baik. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Gunung Telomoyo. Iya, Gunung Telomoyo yang terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Udan apa pagi kemarin, Bu? Waktu menunjukkan jam 5.30 pagi ketika saya melintas di jalan muncul Ambarawa. Sesampainya saya di Pasar Gilang, saya pelokan sepeda motor ke arah kanan menuju desa Sepakung. Jalan menuju puncak Gunung Telomoyo. Dari sini, jalan mulai menanjak sangat terjal. Di kiri kanan masih kita jumpai rumah-rumah penduduk. Informasi yang saya dapat, kita akan melewati tiga dusun di desa Sepakung ini Sebelum mencapai puncak Gunung Telomoyo. Selama di perjalanan, saya juga berjumpa dengan penduduk yang hendak pergi ke ladang. Sementara pemandangan di kiri kanan sangat indah. Dihiasi dengan hutan, ladang-ladang pertanian, dan dari kejauhan puncak Gunung Telomoyo. Puncak Telomoyo, kita bisa daki dengan sepeda motor. Sementara untuk mobil, dilarang untuk sampai ke puncak. Dikarenakan jalannya yang sempit dan sangat terjal. Kita bisa parkir mobil di loket masuk di sekitaran desa Sepakung. Kemudian, kita bisa menggunakan jasa ojek atau sewa sepeda motor dari loket masuk sepakung. Untuk harga sewa sepeda motor, dikenakan tarif Rp60.000 selama tiga jam. Sayangnya di sini tidak ada sewa mobil jeep seperti di Desa Dalangan, Kopeng, Salatiga. Saya dikenakan tarif sebesar Rp15.000 untuk menuju puncak Telomoyo. Dengan satu sepeda motor dan satu orang saja. Mas, ini kabutnya hilangnya jam berapa ya? Biasanya kan alam nggak bisa dibuat. Biasanya tiap hari begini? Kalau kemarin pagi itu cerau, tapi kalau nggak sekarang nggak tahu tadi. Kabut paling sampai selesai. Jadi, nunggu percuma ya? Mbak, bisa munduran dikit nggak, mbak? Bisa munduran dikit nggak? Cantiknya kelewatan masalah. Mbak, bisa munduran dikit-mbak. Ini adalah puncak Gunung Telomoyo Di sini kita akan melihat Menara-menara pemancar radio Maupun Menara Telepon seluler Dan warung-warung Di bawahnya Kita bisa parkir sepeda motor di sini Sayang sekali Di puncak kabut Turun sangat tebal Sehingga saya tidak bisa mengabadikan Puncak Gunung Telomoyo dari udara Jam 8 malam Enak ya ke puncak naik motor Ini pendaki Pendaki ini nih Pendaki instan Enggak capek Kabut tebal Di puncak Telomoyo Kabutnya sedikit-sedikit Mulai hilang Kemudian Puncul lagi dengan sangat tebal Jika langit cerah Dari sini Kita bisa lihat Indahnya Gunung Andong Gunung Merbabu Gunung Kungaran Sindoro Sumbing Rawak Pening Dan desa-desa di bawahnya Sayangnya Kabut turun sangat tebal Lumayan juga Saya mendapatkan view Sedikit-sedikit Tipis-tipis Walaupun Tidak maksimal Mungkin Next time Saya akan berkunjung kembali Ke puncak Telomoyo ini Persewaan mobil jeep Hanya ada Di jalur pendakian Via dalangan Kopeng Salatiga Bagi kamu Yang menggunakan Sepeda motor Metik Perhatikan Kondisi Rem kamu Ketika Menuruni Puncak Telomoyo Sering-seringlah Berhenti Untuk Mendinginkan Kondisi rem Sepeda motor Metik kamu Agar Tidak terjadi Remblong Karena Jalan akan Turun terus Sampai ke bawah Butuh waktu Sekitar 45 menit Dengan Menggunakan Sepeda motor Dari Pasar Gilang Jalan muncul Sampai Ke puncak Tidak terjadi Tidak terjadi Beri Serikat Tidak terjadi Tidak terjadi Asas Menteri Tidak terjadi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.